Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Orta Tifa Apriyani dari Kelompok 4 Dengan NPM 06035222 Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Otoreng, Psikologi Humanistik Selamat menonton! Otoreng adalah seorang psikoanalisis dan psikoterapis Austria Salah satu murid pertama Sigmund Freud Yang dengannya dia bekerja selama 20 tahun Pekerjaan Reng dikenal karena telah memperluas psikoanalisis ke bidang psikosis Dia menjabat sebagai sekretaris masyarakat rahasia Freud sejak 1905 Dan bekerja dengannya hingga tahun 1924 Dia adalah editor dua jurnal penting tentang psikoanalisis Dan juga menjabat sebagai profesor dan penulis Dia menerbitkan beberapa karya yang dipuji oleh gerakan psikoanalitik Seperti mitos tentang kelahiran pahlawan diterbitkan pada tahun 1909 Namun, kerenggangannya dari Freud dimulai ketika dalam pekerjaannya trauma kelahiran Dimana ia memindahkan fungsi sentral dari kompleks Oedipus Freud oleh penderitaan kelahiran Otto Reng, nama asli Otto Rosenfeld, lahir pada 22 April 1884 di kota Wiena, di Austria Dia meninggal pada 31 Oktober 1939 di New York, Amerika Serikat Reng tumbuh dalam keluarga yang disfungsional Orang tuanya adalah Caroline Flesner dan Simon Rosenfeld Dia memiliki dua saudara laki, keduanya lebih tua darinya Reng tidak pernah rukun dengan ayahnya Karena ia pecandu alkohol dan sangat kejam Selain itu, dikatakan bahwa selama masa kecilnya Psikoanalisis itu menderita percobaan pelecehan seksual Bukan oleh ayahnya, tetapi oleh orang dekat Masalah-masalah ini selain menimbulkan gejala neurosis dalam kehidupan dewasanya Juga diyakini telah menjadi akar fobia kuman dan hubungan seksualnya Di sisi lain, trauma ini di masa kecilnya membantu Freud untuk mengabaikan teorinya tentang peranan ayah Dalam pekerjaannya trauma kelahiran Suasana kekerasan keluarga ini juga membawa masalah harga diri Reng Dia merasa seperti anak yang tidak menarik dan juga menderita rematik Reng selalu bersemangat soal studi Karena alasan itu terlepas dari masalah-masalahnya Di masa sekolahnya, ia selalu memiliki hasil yang baik Namun, pada usia 14, ia diganti ke sekolah teknis di luar kemauannya Latihan di lembaga ini akan mempersiapkan dia untuk bekerja Karena takdirnya adalah bekerja di pabrik Pada saat ini, dia hidup sangat frustasi karena dia jauh dari minatnya yang sebenarnya kepada buku-buku itu Namun, ia mencoba menggabungkan karyanya dengan hasratnya Jadi, sementara dia adalah murid magang, dia belajar sendiri dalam sastra dan filsafat Pada 1903, ia memutuskan untuk melepaskan diri sepenuhnya dari ayahnya Oleh karena itu, ia mengubah nama keluarganya menjadi Reng Yang diambil dari karya rumah boneka oleh Henrik Ibsen Salah satu penulis kontemporer terbaik Selain itu, ia meninggalkan Yudaisme dan masuk Katolik untuk melegalkan nama barunya Namun, bertahun-tahun kemudian, sebelum menikah, ia kembali ke akar Yahudi Sekarang, mari kita membahas awal dari karir Reng Pada 1904, Reng menjadi tertarik pada psikoanalisis Sampai saat itu, ia memiliki pendidikan otodidak Dia sangat cerdas dan memiliki keinginan besar untuk pengetahuan Tahun itu, ia membaca interpretasi mimpi Sigmund Freud Dan pada tahun 1905, ia bertemu dengan bapak psikoanalisis Reng menjadi salah satu murid favorit Freud Pada tahun 1906, ia dipekerjakan sebagai sekretaris yang disebut masyarakat psikologis Rabu Yang mencakup 17 psikoanalisis, diantaranya adalah dokter dan orang awam Istilah yang digunakan oleh Freud untuk mereka yang bukan dokter Tugas Reng adalah mengumpulkan biaya dan mencatat secara tertulis diskusi dari pertemuan-pertemuan itu Berkat dukungan Freud, Reng memulai studinya di universitas pada tahun 1908 Ia belajar filsafat, disiplin ilmu Jerman, dan bahasa klasik di Wina Pada 1912, ia memperoleh gelar dokter Pada saat itu, ia sudah menerbitkan beberapa karya sastra sebagai artis Alasan inses dalam puisi dan legenda dan mitos tentang kelahiran pahlawan Yang terakhir adalah karya di mana ia menerapkan teknik analitis Sigmund Freud pada interpretasi mitos Karya ini kemudian menjadi klasik literatur psikoanalitik Karya-karya awal Reng diterima dengan sangat baik oleh gerakan psikoanalitik Namun, meskipun sedikit demi sedikit, dia memberikan petunjuk kemana idenya menuju Yaitu menjauh dari psikoanalisis Freud Bagi Reng, psikoterapi bukanlah perubahan intelektual melainkan perubahan emosional Yang juga terjadi di masa kini Ia juga memahami kepribadian sebagai unit yang lengkap Yang berkembang dalam empat fase yang ia sebut akrab, sosial, artistik, dan spiritual Salah satu teori paling menarik yang diusulkan oleh Reng terungkap dalam karyanya artis Dalam karya ini, penulis mengabdikan dirinya pada topik kreativitas artistik Dengan fokus pada aspek kehendak Psikoanalisis meyakinkan bahwa semua orang dilahirkan dengan wasiat yang membuat mereka bebas dari dominasi apapun Menurut spesialis, di masa kanak-kanak kita diperhatikan untuk menjadi mandiri dari orang tua kita Kemudian, ini tercermin ketika kita menghadapi domain otoritas lain Reng mengklaim bahwa setiap orang berjuang dengan ini dengan cara yang berbeda Dan itu tergantung pada bagaimana mereka melakukannya Reng menggambarkan tiga tipe dasar orang Yaitu yang diadaptasi, yang neurotik, dan yang produktif Yang pertama, sesuai dengan tipe orang yang kehendaknya telah dipaksakan Itu harus mematuhi otoritas serta kode moral dan sosial Orang-orang ini diklasifikasikan sebagai pasif dan terarah Menurut penulis, kebanyakan orang masuk kategori ini Yang kedua, tipe neurotik adalah orang dengan kemauan yang lebih besar Masalahnya adalah bahwa mereka harus berurusan dengan perjuangan konstan antara eksternal dan internal Mereka sering merasa khawatir dan bersalah karena memiliki apa yang mereka pikir sebagai keengganan Namun, untuk rank, subjek-subjek ini memiliki perkembangan moral yang jauh lebih besar daripada tipe pertama Yang ketiga adalah tipe produktif Dan itu yang disebut penulis sebagai seniman, kreatif, jenius, dan tipe yang sadar akan dirinya sendiri Tipe orang ini tidak menghadapi dirinya sendiri tetapi menerima Artinya, mereka adalah individu yang bekerja pada diri mereka sendiri Dan kemudian mencoba menciptakan dunia yang berbeda Pekerjaannya, trauma kelahiran lah yang akan menempatkan rank pada posisi yang tidak akan pernah diterima oleh gerakan psikoanalitik Sigmund Freud Dan dalam karya ini, psikoanalisis mengaitkan perkembangan neurosis bukan dengan kompleks Oedipus Tetapi dengan trauma yang dialami selama kelahiran Menurut rank, ini adalah pengalaman yang paling intens dalam kehidupan seseorang Memberikan kepentingan yang lebih besar pada masa kini individu dan bukan masa lalunya Dia juga mengusulkan perlunya memperhitungkan lingkungan sosial tempat ia berkembang Rank mengatakan bahwa penderitaan yang dialami saat lahir memainkan peran yang menentukan dalam perkembangan mental orang Selama pengalaman ini, manusia menderita kesengsaraan pertama Yang terjadi jauh sebelum situasi lain seperti penyapihan, pengebirian, dan seksualitas Jadi, masuk trauma kelahiran Rank pada dasarnya menyatakan bahwa trauma pertama yang diderita oleh manusia terjadi saat lahir Dan bahwa cita-cita ini adalah untuk kembali ke rahim ibu Setelah ini, gerakan psikoanalitik tidak seimbang dan dibagi menjadi dua sungguh Yang disuradarai oleh Ernest Jones dan Carl Abraham Dan yang dipimpin oleh Otto Rank dan Sandor Ferenczi Rank tidak pernah dianggap anti-Freudian Dan pada kenyataannya, kemudian Freud datang untuk menerima beberapa dalil dari mantan muridnya Berikut adalah karya-karya Rank yang lain Demikian penjelasan saya Untuk kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!